Gue pesen 1 mie on clock original Harganya cuma 10 ribu doang guys Kalian udah dapetin sebanyak ini Hi guys balik lagi sama gue It's me JJ Kali ini gue lagi di Bogor guys Gue lagi mau nge-review kuliner Dan ini salah satu kuliner yang katanya Wajib dicoba kalau kalian mampir ke Bogor Jadi ini namanya mie on clock Nah yang kali ini yang gue review adalah Dalam mie on clock pak bejo Gini guys penampakannya Nah jadi mie on clock sendiri ini Kasnya Wonosobo Dan kali ini yang gue review itu udah pindahan Jadi nah alamatnya tuh di jalan Pangeran Sogiri nomor 324 Jadi kalian juga bisa masukin di Google Maps Mie on clock pak bejo Itu langsung keluar kesini guys tempatnya Nanti gue akan langsung ngobrol dengan pak bejo nya Dan gue akan langsung review sefantasis Apa rasa dari mie on clock ini Jangan lupa ikutin terus gue Jangan lupa support terus channel gue Dengan like share subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian selalu dapet update terbaru video dari gue Thank you guys Hai guys Hai guys Dengan pak bejo sendiri guys Pak bejo halo salam kenal Pak bejo Iya kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih pak Kalau untuk mie on clock sendiri ini Udah buka dari tahun berapa sih pak? Sekarang mulai buka mau Udah apa tahun 98 Dari tahun 98 itu udah berapa tahun guys 22 sekitar 24 tahun ya pak ya Gitu deh Disini terus pak tempatnya Enggak disini baru 9 bulan Oh baru 9 bulan Jadi sebelum disini Sebelum disini saya di jalan pengadilan Jadi jalan pengadilan Oh tadi pak ini ditulis di depan itu Pindahan dari sekolah Regina Pacis itu ya pak ya Oh jadi bapak disana tuh selama 20 tahunan lebih Iya Wow terus apa yang bikin bapak pindah pak Ke lokasi sini Karena di tempat sana Sama udah mau dibangun Jadi udah gak bisa dikontrak lagi Oke jadi ini bapak masih kontrak atau sudah punya sendiri Masih kontrak juga Oke tetap tersemangat terus ya pak Tapi ini terkenal banget loh pak Jadi mie on clock itu katanya sebenarnya aslinya Wonosobo kasnya Dari Wonosobo Oke untuk pak Bejos diri aslinya Wonosobo Kayak Wonosobo Oh oke Terus bapak ceritanya dari Wonosobo tuh pindah ke Bogor itu dari kapan pak? 93 93 jadi setelah pindah itu bapak langsung buka mie on clock kah atau gak? Enggak Oh bisnis kuliner juga? Serabutan Serabutan dulu Terus apa nih pak yang bisa bikin bapak langsung Oh ya deh saya buka mie on clock gitu Kepikiran untuk buka mie on clock di Bogor Ya karena di daerah Bogor belum ada Jadi saya punya uang sedikit-sedikit Terus saya coba-coba buka Taunya cita rasanya pas diterima sama orang Bogor ya pak ya Pak boleh tanya sedikit lagi Ini tadi saya lihat pembuatan mie nya Antara mie on clock sama mie on clock itu menggunakan jenis mie yang berbeda ya pak ya betul ya Iya betul Oke boleh dijelasin sedikit pak bedanya apa? Kalau mie ayam kan udah yamin biasa ya Mie nya mie biasa gitu Kalau mie on clock itu mie nya mie dari mie telur Bumbunya dari lo itu dari tepung Sayurannya pun beda Kalau yamin sayurannya sesim kalau mie on clock disini saya pakai kol sama kangkung Kol sama kangkung Karena kucai nya aslinya akan kucai Aslinya kucai? Oke ya Terus kucai nya disini susah Oh begitu Oh gitu jadi memang aslinya harusnya kucai sama kol Oke jadi karena sekarang memang kembali lagi ke supply ya pak ya Supply nya kurang ada di kucai di Bogor susah jadi tetep dong Nah pak untuk harganya sendiri bapak banderol kan di harga mulai dari 10 ribu aja Ya kalau original saya jual 10 ribu Ya kalau kompet satu pangship itu 15 ribu Oh iya 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 Dengan harga segitu maksudnya sangat diterima dengan baik ya pak ya masyarakat Bogor makanya rame dari tadi Gak berarti-berarti guys Nah bapak selama 9 bulan bapak disini apakah orang langganan-langganan lama tuh semuanya udah pada tau udah pindah kesini pak Pada tau alhamdulillah yang langgan saya lama pada kesini Oke kalau untuk dari jam bukanya sendiri pak dari jam berapa sampai jam berapa disini? Ya buka dari jam setengah 10 Setengah 10 Sampai jam 7 malam Sampai jam 7 malam Nah pak kalau untuk menu yang bestseller yang paling banyak dipesan itu apa pak disini? Mie on clock Memang mie on clock nya? Mie on clock original nya? Atau yang sama topping nya? Haa Banyakan itu topping Mie on clock dengan topping Nah guys gue udah penasaran banget karena gue udah pesen mie on clock seperti apa Jadi gue akan review sop fantasis apa mie on clock kuliner yang mesti wajib coba di Bogor dari pak Bejo guys Jangan lupa ikutin gue terus Pak Bejo terima kasih waktunya Iya Sehat dan sukses selalu ya pak ya Guys gue akan langsung review lastnya sop fantasis apa Ikutin gue terus guys Sehat dan sukses selalu ya pak ya Bang 掉 Terima kasih telah menonton 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 Enak Jadi ini kalau kalian Terima kasih telah menonton Dan juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton